Intro Woii cua gelup Keren pake banget ya aksi band jambul ini teman-teman Yang dirumah pasti ikutan tersepon Nah eh terpesona kan? Kalau band The Killsnya si Unyel mah lewat Hihihi maaf nih Niel, Otan harus berkata sejujurnya Oh iya kita kenalan dulu ya sama personil band jambul ini Yang pertama ada si omi sang pianis Bubu pada drum dan elo si gitaris dan vokalis handal Mantap Hei yang dirumah Otan tebak Kalian pasti salah fokus sama jambulnya sobat-sobat otan ini kan? Yap, mereka ini adalah jenis ayam polan teman Nah yang jadi ciri khasnya Sudah pasti karena jambul yang ada di kepalanya itu teman Gayanya rok rabis gitu deh Uniknya bulu-bulu di kepala sobat otan ini Tumbuh lebih panjang dibanding ayam-ayam lainnya Sampai-sampai matanya ketutupan deh Yah kalau gitu kamu gak bisa lihat betapa kerennya otan dong sob Hihihi Kalau tadi ada ayam yang rambutnya gondrong Nah sekarang ada juga ayam lain yang gak kalah nyentrik Permisi permisi Sobat otan ini juga mau beraksi Tuan dan puan Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para finalis model Indonesia 2021 Wuhuuu Wih 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 Sobat tunggal satu ini badannya emang bikin iri sobat otan yang lain dan teman di rumah kan pastinya Ayam satu ini jenis kutilang teman Alias kurus tinggi langsing Hihihi Bucanda deh Yang bener adalah jenis modern game Dari penampilan bak model sih Ayam modern game paling juara deh Tapi Usut punya usut Ayam ini masih satu keturunan dengan ayam kapil Hah Masa iya Hmm Oke deh Otan akan cari persamaan dan perbedaan diantara keduanya Let's go Teman Karena perbedaan paling mencolok dari bagian kaki Jadi mari kita ukur panjang kaki ayam kate dan modern game Cara ukurnya dimulai dari pangkal pahaya Nah ternyata panjang kaki si ayam kate kurang lebih 7,5 cm Sekarang kita ukur nih panjang kaki saudaranya Wah 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 Dua kali lipat lebih panjang loh Bahkan mencapai 16 cm Kermaks Alias keren maksimal Wow Permisi permisi Supermodel mau lewat Hihihi Taukah teman Ternyata ayam modern game ini Berasal dari negeri Inggris Sekitar tahun 1850 dan 1900 Setelah masuk ke Indonesia Ayam jangkung dan rambing ini Lebih akrab disebut dengan MGB Atau modern game bantam MGB merupakan perkawinan silang antara ayam Old English dengan ayam Malai Seperti yang otan tahu bahwa nenek moyangnya yaitu Old English merupakan ayam kecil bertubuh pendek Maka dari itu MGB masih satu nenek moyang dengan ayam kerdil seperti serama dan jenis kate lainnya Namun Ayam modern game punya badan yang langsing dan kaki yang lebih panjang Makanya ia terlihat sangat jangkung dan ramping Yo… O, ye… We kww, we kw kotah lihat-lihat di sini ada arena pacuan ayam Hihihi Masih dengan ruas itu yang cantik, ada Kak Anita nih yang siap mengawasi pertandingan hari ini. Dan peserta kali ini masih dari si hitam manis, Ayam Modern Game! Penantang setia yang gak pernah pantang menyerah, kita sambut Ayam Koti! Perlombaan ini gak cuma butuh kecepatan lari, tapi harus melewati beberapa rintangan dengan ketinggian yang berbeda. Dan tentunya sebagai wasit, Kak Anita juga akan menghitung seberapa cepat Sobat Otan melewati rintangan ini. Apa? Si penantang mau main duluan? Oke, sikat sob! He? Baru rintangan pertama yang super pendek ini kamu masih diem aja, Sob! Bisa-bisa Otan ketiduran nih nungguin kamu, Sob! Wow! Seketika Otan melek nih lihat taksi lompat kamu melewati portal kedua. Kita lihat dalam tayangan lambatnya ya, teman! Karena langkah kaki ayam tidak lebar, maka ayam bisa melompat lho. Saat melempat, ayam akan mengepakkan sayapnya. Bukan untuk bisa terbang, melainkan untuk membantu ia mengangkat badannya agar lebih ringan. Rupanya si kaki kebingungan di rintangan terakhir. Lihat aja tuh tinggi palangnya, hampir menutupi badannya. Hap! Ia berhasil melompat ke atas palang. Dan yeay! Finish! Dalam waktu 23 detik, KT berhasil melewati rintangan dengan cara melompat. Wah, kayaknya kamu keturunan kodok ya, Sob! Lanjut ya ke peserta selanjutnya. Ia sudah bersiap di ujung sana. Ready? Go! Wow, 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 wow! Menjengangkan! Langkah demi langkah berhasil dilewati dan melangkahi palang. Bukan lompat loh ya. Namun, persamaan dari gerakan berlari dan melompat adalah kepala ayam akan tetap maju mundur. Bukan karena kehasilan joget. Tapi, leher ayam berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh ayam saat bergerak. Jadi, berjalan selambat atau berlari sekencang apapun, titik keseimbangan ayam terletak pada kepala ayam yang bergerak menyesuaikan anggota tubuh lainnya. Meski palang terakhir tidak langsung dilangkahi, tapi modern game berhasil memenangkan pertandingan dalam waktu 14 detik. Keren maksimal! Ada tali, ada bambu. Cakep! Hihihihi, ketipu nih. Kali ini utan gak maksud mau pantun, teman. Kak Wulan akan menguji kekuatan kaki ayam modern game dan saudaranya si KT. Meski masih satu garis keturunan sebagai ayam bertubuh pendek, tapi kaki ayam MGB punya keseimbangan yang bagus seperti ayam lainnya gak ya? Mari kicop, mari kita coba. Wah, baru awal babak kok kelihatannya kamu panik, sob. Yah, kalau urusan bertengger sih, gak usah meragukan sobat tatami ini ya. Karena semua ayam hobinya bertengger. Tapi nampaknya si modern game agak kesulitan untuk berjalan di atas bambu ini. Pancing terus, Kau Wulan! Biar si modern game gak mager alias males gerak. Hihihihi, hihihi, hihihi. Ayo dong, sob. Tunjukkan kelebihanmu dengan kaki jenjangmu. Semangat! Nah kan, ternyata ayam MGB memang butuh dukungan otan, Kau Wulan, dan teman di rumah. Buktinya ayam langsung mencoba melangkah sedikit demi sedikit. Wah, berhasil teman. Meski ayam MGB susah payah melangkah, tapi ia berhasil dan bisa mempertahankan keseimbangannya di atas batang bambu. Kaki jangkung dan cekernya tetap kuat mencengkrem lho. Keren! Otan sih sudah duga kamu akan berhasil melewati tantangan ini. Karena sebelum menjadi ayam hias, modern game kerap dijadikan ayam petarung. Sebagai ayam petarung, tentu MGB memiliki bibit unggul dalam beberapa karakter. Seperti keseimbangan yang lebih baik dari ayam hias lainnya. Ayam modern game lolos nih teman. Sekarang kita lihat ya, aksi dari rivalnya si ayam kate. Tenang sob, biar imut-imut begini. Otan juga tetap dukung kamu sepenuh hati kok. Lah, 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 belum mulai bertanding, tapi kok untuk berdiri di batang bambunya aja sulit bener sob. Waduh, bisa-bisa didiskualifikasi sama panitia nih. Ayo sob! Mantap! Ayam sudah siap? Kaulan juga sudah siap pancing dengan makanan ya? Ya, mulai! Woyuluh, bambunya oleng nih. Sobat otan mulai kehilangan keseimbangan. Tenang, fokus, tenang. Ya, sayang sekali peserta kali ini gagal total, pemirsa. Wah, bentuk kaki ayam kate yang pendek memang sulit untuk mempertahankan keseimbangannya pada bidang yang tidak datar dan sempit. Bahkan untuk bertengger di bambu saja, sobat otan ini kewalahan. No problem, sobat. Kamu bisa menang di lomba yang lain kok. Jangan berkecil hati ya.